Nilai tukar rupiah terhadap dolar kian melemah. Hal ini pun menimbulkan berbagai dampak kepada masyarakat, terutama pengguna bahan import. Salah satunya seperti tepung terigu, yang saat ini harganya terus mengalami kenaikan. Sebab bahan baku pembuatan tepung terigu berasal dari gandum yang didatangkan dari luar negeri. Seperti yang diungkapkan salah satu agen tepung terigu di kota Tanjung, Hajah Irus. Sejak satu bulan terakhir, harga tepung terigu mengalami kenaikan harga. Biasanya dulu ia menjual satu sak dengan berat 25 kg seharga Rp177.000, kini menjadi Rp108.000. Hajah Irus menambahkan, kenaikan harga ini disebabkan karena harga di distributor yang juga mengalami kenaikan harga. Selain itu, Hajah Irus pun memprediksi, harga tepung terigu akan terus mengalami kenaikan jika dilihat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang juga terus mengalami kenaikan. Serlino Varyanti, TV Tabalong melaporkan.